Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan arus mudik di Jawa Tengah aman, Waka Polda Jawa Tengah meninjau pos pelayanan operasi Ketupat Candi 2022 di Polres Blora. Dalam kunjungannya, Waka Polda memastikan situasi arus mudik di Jawa Tengah aman dan nyaman. Waka Polda Jawa Tengah Brigjen Pol Abioso Seno Aji memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik yang akan melintas ataupun yang tujuan akhir di Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja di Polres Blora, Waka Polda didampingi beberapa pejabat utama Polres Jawa Tengah. Ada dua agenda yang dilaksanakan oleh Waka Polda Jateng berserta rombongan, yaitu memberikan arahan kepada anggota Polres Blora, serta melakukan peninjauan jalur mudik dalam rangka operasi Ketupat Candi tahun 2022 di wilayah hukum Polres Blora. Waka Polda Jateng mengapresiasi bangunan pos pelayanan OKC Polres Blora yang berada di alun-alun, di mana dikonsep unik dengan menggunakan konsep etnik jati yang melambangkan keharifan lokal di Kabupaten Blora. Kehadiran Waka Polda di pos pelayanan alun-alun disambut oleh Kapolres Blora, AKBP Aan Hardian Cah, dan DIM 0721 Blora, Letkol Infantri Andi, Sulistiyo Kurniawan Putro, dan Agota Posian yang terdiri dari petugas gabungan. Waka Polda menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena petugas kepolisian di Jawa Tengah bersama TNI dan stakeholder terkait sudah siap mengamankan mudik lebaran tahun 2022. Ketika masyarakat dari arah Jakarta, kemudian luar Jawa, Banten, Jawa Barat, yang kebetulan memang asli warga daripada Jawa Tengah, pasti akan kembali ke Jawa Tengah. Namun demikian, tidak perlu untuk diragukan. Kami dari kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari kawan-kawan stakeholder lainnya, tentu kami satukan tekat dan bulatkan niat untuk membantu mengamankan jalannya mudik ke Jawa Tengah. Kami pastikan, bagi siapapun yang akan melaksanakan mudik ke Jawa Tengah, kami pastikan aman, nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus sehat. Sehingga nantinya harapan kita semua sekembalinya meninggalkan Jawa Tengah setelah selesai melaksanakan kegiatan Idul Fitri di Jawa Tengah, berkumpul dengan saunok saudara, keluarga besar yang ada di Jawa Tengah, mereka kembali ke tempat tugasnya masing-masing, kembali ke rumah. Sesuai kegiatan di wilayah Kabupaten Bora, Wakapolda beserta rombongan melanjutkan pemantauan arus mudik di wilayah Kabupaten Berbongan.